Ya, nama Timawar, kelompok penculik aktivis pada peristiwa Mei 1998 mencuat dan diisukan sebagai dalam kerusuhan aksi 21 dan 22 Mei 2019. Nah, sementara itu, bantan anggota Timawar, Fauka Nur Farid, angkat suara terkait keterlibatannya dalam aksi demonstrasi di sekitar bawah selup pada 21-22 Mei kemarin. Nama Timawar, kelompok penculik aktivis pada peristiwa Mei 1998 mencuat dan diisukan sebagai dalam kerusuhan aksi 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Mabes Polri pun masih mendalami dan melakukan investigasi atas kabar yang beredar tersebut. Disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra, Mabes Polri masih mendalami adanya isu keterlibatan Timawar. Mereka disebut menjadi dalam kerusuhan aksi 21-22 Mei lalu yang terjadi di seputaran Gedung Bawaslu dan Gedung KPU. Menurut Asep, untuk investigasi isu tersebut, penyedik menggunakan metode khusus guna mengetahui isu keterlibatan Timawar. Nama Timawar mencuat di salah satu media. Timawar diketahui sebagai kelompok yang melakukan penculikan terhadap aktivis pada saat aksi Mei 1998. Sementara itu, terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi demonstrasi di sekitar Bawaslu pada 21-22 Mei lalu, mantan anggota Timawar, Fauka Nur Farid, membantah bahwa dirinya terlibat serta merencanakan aksi demonstrasi tersebut. Ditemui di kawasan Jakarta Timur, Fauka mengatakan bahwa ia tidak berada di Sarina ataupun di depan Bawaslu saat kerusuhan apapun saat aksi demonstrasi berlangsung. Jadi gini, saya dengar bahwa saya di situ, apalagi di majalah timbu saya di sekitar, apa namanya, sebagai dalang dan ikut dalam kerusuhan itu, itu semuanya agak benar. Jadi saya minta masyarakat lebih cerdas lagi, lebih pandai lagi, dan saya tekankan di sini bahwa saya tidak terlibat, ataupun saya tidak pernah ikut terabat apapun tentang penggerahan masyarakat, dan saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya untuk datang dalam kegiatan di Bawaslu, kalau terus kemudian ada anggota saya yang mengaruh, itu kan hak rakyat. Sementara, terkait kedatangan dirinya ke kantor BPN di Kertanegara, Jakarta Selatan, hal tersebut merupakan silaturahmi yang kerap dilakukannya.